Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan dengan instrumen penelitian berikutnya yaitu kuisyoner seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa ada dua jenis kuisyoner yang bisa kita gunakan untuk penelitian satu yang sudah ada kuisyonernya kisah Indonesia yang pertama izin ke pembuat kuisyonernya dulu jadi kita harus mencari ini yang membangun kuisyonernya siapa izin bisa melalui melalui emailnya setelah mendapatkan izin baru kita boleh menggunakan kuisyoner tersebut atau alat sebagai alat penelitian kita setelah izin dari si pembuat kuisyonernya atau kalau kuisyoner itu bukan dalam bahasa Indonesia tapi dalam bahasa lain misalnya dalam bahasa Inggris itu tidak bisa langsung kita gunakan walaupun kita translate ke dalam bahasa Indonesia tetapi dia perlu melewati tahapan-tahapan sampai dia bisa digunakan dalam versi bahasa Indonesia jadi salah satunya adalah cultural adjustment jadi ada penyusuan bahasa nantinya yang bisa kita lakukan jadi ada translasi back translasi kembali gitu ada penyusuan bahasa kemudian kita nilai validitas dan relabilitasnya dengan pilot dulu kemudian ada dari ekspertnya kembali setelah dinyatakan sama makna back translansinya baru belum bisa seperti itu proses menggunakan kuisyoner yang sudah ada atau yang sudah jadi baik itu yang dalam bahasa Indonesia ataupun yang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia mau menilai sesuatu dan instrumennya itu belum ada artinya kita membangun kuisyoner baru ntar ini ada pointernya kita membangun kuisyoner yang baru kuisyoner yang baru itu proses membangunnya atau proses membuatnya sama halnya dengan kita membuat pertanyaan list pertanyaan di FGD list pertanyaan di wawancara seperti itu juga kita membuat pertanyaan atau pernyataan untuk kuisyoner bisa dari hasil pernyataan itu bisa berasal dari hasil kita atau hasil dari literatur seperti yang kita lakukan tahapan-tahapannya dalam membuat pertanyaan untuk FGD ataupun untuk wawancara kemudian tetap sama kita palet terail dulu kemudian baru kita tanyakan ke ekspornya apakah kuisyoner ini sudah cocok untuk menilai variable atau mengukur suatu variable seperti itu prosesnya nah ini cara membangun item di kuisyoner jadi seperti halnya dengan membuat pernyataan atau pertanyaan tadi di wawancara tahapan satu sampai empat di mana kita menentukan apa pertanyaan penelitian apa tujuan penelitiannya kemudian dengan pertanyaan penelitiannya kemudian menentukan variabelnya variabel mana yang mau kita ukur barulah kita nanti mendapatkan pertanyaan pertanyaan item pertanyaan pertanyaan ini jadi ini adalah variabel yang ingin kita ukur satu variabel ini kita menentukan adanya variabel ini itu hasil dari beberapa referensi jadi ada beberapa referensi yang menyebutkan bahwa untuk menilai tujuan penelitian kita tadi mengukur tujuan penelitian kita tadi dengan variabel ini misalnya dengan variabel attitude ini variabel attitude ini berasal dari beberapa referensi minimalnya 3-4 referensi yang menyatakan bahwa attitude itu dinilai dengan pertanyaan seperti ini kemudian bisa kita kembangkan item pertanyaannya atau pernyataannya seperti ini muncullah beberapa item pertanyaan untuk menilai si attitude jadi ini variabelnya ini item pertanyaan untuk menilai atau mengukur si attitude tadi apakah boleh dua pertanyaan saja ya boleh saja apakah harus lima tidak satu pun jadinya dari 3-4 referensi ya memang mungkin cuma keluarnya satu tidak masalah karena kita akan memiliki beberapa variable lainnya yang bisa kita nilai dalam satu badan questionnaire nah seperti ini ya kita mau menilai attitude indikatornya apa misalnya aktivitas evaluasi sebuah perilaku muncullah beberapa pertanyaan atau item pernyataan dari literatur ini dari referensi satu ini dari referensi dua kalau misalnya ada hal yang sama yang dinilai tapi dengan cara bahasa yang sedikit berbeda tapi maknanya atau tujuannya sama itu nanti di penelitian kita atau di questionnaire kita itu bisa kita bangun pertanyaan yang baru dengan makna yang sama pula seperti itu caranya kemudian ada lagi variable berikutnya seperti ini perilaku mengelola sampah variable yang mau kita ukur apa saja aktivitasnya aktivitas memilah aktivitas mengurangi mendaur ulang lalu bagaimana cara kita mengukur si variable tadi dengan pertanyaan ini ini untuk referensi satu keluarlah beberapa pertanyaan untuk referensi dua keluarlah beberapa pertanyaan mungkin ada referensi tiga empat keluarlah beberapa pertanyaan kalau misalnya ada hal yang sama yang ditanyakan berarti kita bisa sederhanakan misalnya disini kan seberapa sering kamu memilah sampah disini kan dia dengan bahasa yang berbeda saya secara teratur memilah mana disini memilah sampah ada lagi yang recycle disini banyak yang recycle jadi nanti kita rumuskan pernyataan dari referensi referensi ini apakah bahasanya boleh sama boleh saja tapi tentu harus kita parafrasekan agar lebih baiknya karena ini kan milik si zang kalau pertanyaan atau pernyatanya seperti ini kalau hedari pertanyaan atau pernyatanya seperti ini tentu kita harus memiliki pernyataan yang mungkin maknanya sama tapi dengan cara yang berbeda kita sampai ini membangun instrumen kualitatif dan FGD ya sama halnya tadi ya dengan membuat questionnaire proses-proses yang dilewati itu sama konseptualnya dulu yang kita cari apa sih konseptualnya konseptual itu dinilai dengan apa dengan variable-variable variable ini variable-variable yang mau kita nilai ini definisinya menurut variable ini apa saja dari berbagai literatur ini literatur 1, 2, 3, 4 untuk menilai si attitude ini konseptual ini kita gunakan untuk menilai apa faktor-faktor apa yang ada di dalamnya kemudian diturunkan lagi jadi definisi operasionalnya selanjutnya definisi operasional ini keluarlah variable-variable yang ingin kita ukur selanjutnya nah disini setelah kita dapatkan kita akan mendapatkan kisi-kisi baik untuk interview untuk FGD ataupun untuk wawancara dia akan muncul dari variable ini indikator variable kemudian dari indikator variable dia akan munculkan pertanyaan atau pernyataannya disinilah muncul kalau untuk questionnaire lebih ke pernyataan yang bukan pertanyaan kalau untuk pertanyaan misalnya untuk wawancara ataupun FGD nah disini tentu kita akan memilih lagi sejauh mana kita membuat urutan atau list pertanyaan ini tentu sesuai dengan jenis interview atau wawancara atau questionnaire yang kita tetap kalau questionnaire jadikan pertanyaan ini jadi bentuk kalimat pernyataan kalau untuk wawancara terstruktur walaupun tetap pertanyaannya pertanyaan terbuka tapi tentu tidak kita tidak ada pertanyaan lanjutan untuk pertanyaan tersebut kemudian tentukan lagi kalau misalnya ini dijadikan untuk deep interview ini akan lebih fleksibel lagi pertanyaannya kalau untuk FGD kita juga harus memperhatikan apakah ada pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sifatnya itu sensitif untuk dibahas di FGD kalau misalnya dia sensitif berarti dia tidak bisa dijadikan pertanyaan FGD karena FGD itu kan berkelompok apalagi kita minta pendapatnya opininya atau bahkan pengalamannya kalau itu sensitif mungkin dia tidak leluasa untuk menyampaikan pendapat ataupun pengalamannya makanya itu lebih cocok untuk pertanyaan interview jadi disinilah kita memilih-milih prosesnya sama tapi yang mana yang mau dijadikan pertanyaan wawancara sesuai dengan jenis wawancaranya atau bisa kita jadikan pertanyaan FGD sesuai dengan karakteristiknya tadi ya kalau misalnya FGD tentu tidak bisa untuk hal-hal yang sensitif kalau misalnya dijadikan proses tadi kita jadikan untuk item questionnaire dijadikan bentuk pernyataan nah ini sama ya ini dalam bahasa Indonesia pertanyaan FGD seperti ini pertanyaan interview seperti ini FGD akan lebih fleksibel lagi karena kita meminta partisipan-partisipan dalam kelompok itu untuk berpendapat kalau misalnya mereka bisa saling bertanya di sana saling ngobrol di sana untuk menyelesaikan pertanyaan ini kalau interview kan biasanya tidak dalam satu kelompok ya biasanya satu persatu ini questionnaire ini questionnaire tadi yang tadi jadi item pertanyaan sekarang kalau questionnaire indikator variable-nya itu menjadi item pernyataannya gitu jadi kalimatnya itu bentuknya kalimat positif nah seperti ini kalau seberapa sering dia ini akan menentukan nantinya untuk likernya kalau seberapa sering yang ditanyakan itu masih bisa dibuat likernya gitu jadi dia tidak harus menyatakan menjawab dengan jawaban yang panjang gitu kalau misalnya ini dijadikan untuk list pertanyaan di questionnaire seberapa sering seberapa pernah frekuensi yang masih bisa untuk questionnaire tapi kalau bagaimanakah proses itu tidak bisa dijadikan untuk item questionnaire itu lebih cocok untuk wawancara atau untuk FGD nah untuk observasi observasi juga harus kita tentukan indikator yang mau kita observasi itu apa kalau indikator aktivitasnya berarti jenis aktivitasnya harus ada di checklistnya aktivitas memilah sampah lalu apa saja aktivitasnya memisahkan atau seperti apa gitu ya atau memiliki tong sampah yang berbeda warna sesuai dengan tujuannya kemudian mengurangi sampah apalagi bentuk aktivitasnya jadi observasi checklistnya itu jelas gitu ataupun kalau harus menyebutkan apa bentuk kegiatannya sudah ada bagian untuk menuliskannya ini untuk observasi jadi jelas tujuannya jadi kalau misalnya ada adek mau observasi ke lapangan observasi kegiatan promosi kesehatan misalnya apanya ada adek promosi apa yang mau diobservasi misalnya kegiatannya dalam satu bulan berapa kali kegiatannya itu bisa ditanyakan kemudian kalau misalnya lagi promosi kesehatan medianya apa jadi jelas gitu apa yang mau diobservasi itu kemudian ini rating scale rating scale untuk lembar observasi lapangan dan juga questionnaire nah tadi kan sudah terbentuk item-item pernyataan untuk questionnaire ataupun untuk observasi nah untuk item pernyataan itu untuk questionnaire prosesnya kualitatif tapi nanti kesimpulannya kalau untuk sudah dihitung seberapa banyak yang menilai questionnaire tersebut itu bisa dikuantitatifkan makanya kita memberikan rating scale di questionnaire tersebut ada pilihan respon dari baik itu persepsi pengalaman atau sesuai dengan pengetahuan misalnya dari si responden kita nah rating scale itu ada berapa tipe ada bentuknya pilihannya cuma dua yes or no atau kalau kita angkakan yes nya satu no nya nol misalnya kalau saya masih ingat di awal-awal perkulian itu kan ada diminta screening SRK untuk menentukan apakah ada-ada berada di tahap cemas stress ataupun depresi gitu atau ada hal-hal yang membahayakan gitu itu untuk menilai secara awal itu pilihannya cuma dua yes atau no atau ya atau tidak apakah pernah merasakan perasaan seperti ini ya atau tidak itu saja begitu jenis pernyataannya atau pertanyaan itu bentuknya itu likert scale likert ini pilihannya itu ada skornya 1 2 3 4 5 6 7 gitu dan biasanya seperti frekuensi gitu itu likert dari tidak pernah tidak pernah tidak pernah selalu sering jarang itu juga likert kalau setuju tidak setuju kan biasanya juga ada likernya sangat tidak setuju tidak setuju ragu-ragu kemudian setuju sangat setuju itu likert juga nanti misalnya kalau misalnya ada 5 pilihannya yang paling rendah itu dikasih nilai 1 atau 0 boleh juga kemudian berikutnya misalnya jadi 1 2 3 4 5 nanti skor totalnya ada lagi dihitung dengan nilai total kemudian panjang kelasnya nah ada lagi namanya third stone scale ini setiap skor di item pertanyaannya itu bisa berbeda-beda misalnya pertanyaan 1 sampai 3 ini skornya 10 yang ini skornya 5 bisa berbeda-beda tapi ini untuk questionnaire-questioner yang mungkin lebih ke expertnya yang penilaiannya gitu biasanya yang sering kita gunakan itu gutman scale sama si liker scale nah variasi bentuk opsi jawabannya ada menggunakan angka 1 2 0 1 gitu atau yang verbal verbal itu misalnya tidak ada ringan seperti tingkat nyeri ya sedang berat sangat berat atau graphic rating menggunakan smiley gitu kalau misalnya dia sedih ke bawah gitu terus dia biasa aja datar gitu kalau sinyum dia ke atas gitu jadi bisa juga penilaian seperti itu tapi dia mewakil nanti ada penjelasannya kalau nilainya seperti ini artinya seperti apa kalau graphic rating scale nah ini contoh bentuk data kalau kita menggunakan penilaian tadi jadi bentuk data kategorik ini ada nominal ordinal interval dan ratio nominalnya arti contohnya itu gender perempuan laki-laki ya pilihannya cuma dua enggak ada tiga marital status menikah atau belum menikah itu juga nominal bentuknya kalau ordinal ada tingkatannya misalnya tingkat pendidikan SD SMP SMA itu tingkat pendidikan atau panjang kelas itu juga bisa tingkat kognitif misalnya rendah sedang tinggi bisa juga kalau interval contohnya suhu normal itu range-nya berapa sampai berapa kalau jantung itu berapa misalnya bradycardi di bawah 60 normal 60-100 teki-kadi nantinya lebih dari 100 kalau rasio contohnya usia usia perbedaannya remaja anak-anak itu 0-18 18-65 itu dewasa di atas 65 lansiang misalnya seperti itu itu rasio contohnya nah ini ada ada makna dibalik urutannya kalau nominal nggak ada ya mau laki-laki kan dulu mau perempuan kan nggak nggak ada maknanya gitu sama statusnya itu sama kalau bentuk datanya ordinal interval itu memiliki makna nggak bisa kita letakkan rendah sedang tinggi kemudian tiba-tiba kita susun kita ubah susunannya jadi sedang rendah tinggi nggak bisa memang harus urutannya seperti itu normalnya kemudian kalau untuk pengukuran kalau misalnya ada nilai nol berarti itu untuk interval dan rasio tapi yang tidak boleh ada nilai nol yang nominal dan ordinal tingkat pendidikan nggak ada yang nol ya tingkat ekonomi nggak ada yang nol kemudian kemudian ya itu ya tanpa tanpa nol yang dua kemudian kita lanjutkan nah seperti tadi untuk questionnaire kita udah dapat nih variable tadi kan variable-nya perilaku indikatornya sudah kita dapat juga variable-nya sudah dapat indikator untuk menilai variable-nya sudah dapat rubrik pertanyaannya kan sudah dapat tadi ya pertanyaannya kita memiliki lima pertanyaan untuk menilai si aktivitas lima pertanyaan untuk menilai si apa namanya aktivitas mengurangi sampah kemudian kita scoring kalau dia rutin nilainya lima kalau sering nilainya empat kalau kadang-kadang nilainya tiga kalau jarang dua kalau tidak sama sekali nilainya satu atau never nilainya satu jadi satu tidak pernah dua jarang tiga kadang-kadang empat sering lima rutin seperti itu membuat scoringnya jadi ini artinya sama nanti kalau misalnya sudah jadi satu badan questionnaire biasanya kan ada penjelasannya biasanya di bagian atas itu nama questionnaire-nya apa kemudian ada petunjuk pengisiannya kemudian badan questionnaire-nya di bawah baru misalnya maknanya seperti apa nilai skor totalnya berapa biasanya seperti itu nah ini contohnya juga seperti itu ya saya merasa bangga ketika saya bisa memilih sampah kalau misalnya item ini kemudian dia responnya tadi kan responnya itu frekuensi ya tidak pernah jarang kadang-kadang gitu kalau ini pilihan skornya liker juga tapi pilihan responnya setuju sangat tidak setuju tapi ini tentu tergantung dengan bagaimana kita membangun si item pernyataannya tadi kita mau kita mau bentuknya itu pernyataannya itu lebih ke lebih ke frekuensi atau ke opsinya lebih kepada pernyataan setuju atau tidak setuju nah bisa kita kalau misalnya pernyataannya setuju atau tidak setuju karena kalau seperti ini pernyataannya kan tidak bisa kita pilihan responnya sangat apa tadi tidak pernah sedangkan tidak bisa ya tapi lebih cocoknya pilihan responnya itu setuju sangat setuju atau ragu-ragu seperti itu jadi tergantung bagaimana kalimat pernyataan yang kita rumuskan tadi kalau lebih ke frekuensi ya sudah ke frekuensi tadi kalau lebih kepada penilaian responnya setuju tidak setuju seperti ini nah ini bisa juga dipilih kalau misalnya lebih ke sangat setuju atau sangat yakin saya percaya kalau pernyataannya saya percaya tentu lebih cocoknya pilihan responnya itu saya yakin yakin netral kurang yakin sangat tidak yakin ini bisa jadi pilihan respon untuk pernyataan ini tapi biasanya ini tidak akan berada dalam satu badan questionnaire yang sama karena akan bingung juga ini satu setuju ini satunya tidak yakin biasanya itu akan di di badan questionnaire yang berbeda kalaupun ini akan sama-sama sangat tidak setuju semuanya dari satu questionnaire itu ada 10 pernyataan semuanya itu likernya akan sama tidak akan berbeda kalaupun akan berbeda itu namanya tadi kan yang ada pilihan yang ketiga tadi pilihan responnya itu berbeda si third stone scale jadi skor setiap item itu bervariasi tapi itu akan menyulitkan kita juga sebagai penelitinya ini maknanya bisa sama tidak biasanya seperti apa jadi lebih baik kalau misalnya memang pilihan responnya sangat setuju setuju seperti ini atau keyakinan seperti ini baiknya di satu badan questionnaire masing-masingnya nah ini frekuensi lagi variabelnya perilaku kita mau menilai aktivitasnya pertanyaannya seberapa sering seberapa sering merecycle seperti ini tentu jawabannya atau pilihan responnya ke frekuensi jadi sesuaikan pilihan responnya liker yang mau kita pilih itu seperti apa nah ini contoh-contoh liker mau berdasarkan penerimaan berdasarkan kepercayaan berdasarkan persetujuan atau berdasarkan masalah frekuensi ada lagi macam-macam frekuensi pun ada berbagai macam frekuensi obvious frekuensi lima poin ada empat poin disesuaikan saja dengan pernyataan yang dirumuskan di awal tadi jangan dipaksakan juga kalau dipaksakan gak cocok juga dan itu akan membingungkan si responden karena kan beberapa questionnaire itu kita sebarnya itu bisa lewat online saja gak semua questionnaire juga yang harus ditemanin gitu ya kita tanya satu persatu gitu ya jadi seperti wawancara terstruktur gitu ya gak seperti itu juga kan gitu makanya kita harus membuat pernyataan yang jelas dan leker yang jelas gitu sehingga mudah dipahami oleh si responden kita ini ada contoh yang lainnya untuk leker skill silahkan mau pilih yang mana nah ini kisi-kisi questionnaire tadi ya bagaimana proses dalam membuat questionnaire jadi ada-ada kalau misalnya nanti penelitiannya saya mau menilai ini menilai ini kok saya gak menemukan questionnaire bangunlah questionnaire atau pun jangan sampai seperti ini karena sebelumnya mahasiswa ini mau menilai beberapa item variable nah kebetulan untuk satu variable ini udah ada questionnaire kemudian untuk variable yang keduanya juga udah ada questionnaire kemudian dia gabungkan questionnaire tersebut menjadi satu questionnaire kemudian diklaim sebagai punya dia nah itu gak boleh dia harus menyebutkan kalau untuk penilaian itu questionnaire itu berbeda-beda dan untuk menggunakan questionnaire yang sudah ada misalnya itu sudah dipublikasikan kita harus izin terlebih dahulu ke si pemiliknya siapa sih membangun questionnaire ini jadi jangan digabung-gabungkan kemudian ini untuk nilai ini pakai questionnaire ini questionnaire itu pilih siapa dulu sudah izin atau belum boleh gak digunakan buat itu buat penelitian berikutnya itu harus jelas karena dia alat itu harus jelas untuk mengukur apa untuk menilai apa dan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak itu kalau misalnya menggunakan questionnaire yang sudah ada tapi kalau misalnya kok belum ada yang menilai oh ternyata ada versi bahasa inggrisnya berarti kita harus melewati proses membuat questionnaire versi asli itu ke versi Indonesia nanti ada penjelasannya bagaimana prosesnya kalau misalnya belum ada sama sekali di luar pun belum ada ataupun di luar sudah ada sih terus kita hubungilah si pemilik questionnaire ini kok gak dijawab-jawab ya gitu kita udah email nih kan kalau misalnya ada-ada lihat di template-nya jurnal atau artikel itu biasanya kan ada corresponding corresponding author ya corresponding author itu bisa kita email kita email untuk meminta izin boleh gak questionnaire-nya saya gunakan gitu ya dengan bahasa yang baik gitu ya kepada yang si corresponding author ini gitu nah ini gak dijawab-jawab nih gitu nah ini boleh digunakan atau gak sih gitu daripada bingung seperti itu ya sudah buat bangun yang barunya gitu nah bangun yang baru caranya seperti apa ya balik lagi ke tahapan-tahapan tadi mulai dari tujuan penelitian kita apa kemudian kita bangun pertanyaan penelitiannya apa kemudian kita tentukan variable yang mau kita teliti referensinya dari mana kemudian kita tentukan konsepnya apa variable-nya apa definisi konsep uangnya apa operasionalnya apa indikator yang mau kita nilai itu apa kemudian dari indikator dari variable tadi satu satu variable ini tidak boleh cuma satu jurnal ya satu artikel harus dari minimal 3 sampai 4 artikel yang menceritakan atau membicarakan mengenai variable ini barulah kita bangun item pertanyaannya setelah terbangun item pertanyaannya dilihat lagi item pertanyaan kalau misalnya ceritanya I feel good ya bisa lah kita setuju atau tidak setuju I feel good but myself membuang sampah ini ya gak bisa pernah atau tidak pernah kalau I feel good kan ya jadi sesuaikan kalau misalnya pernyataannya saya sering membuang sampah atau milih sampah itu boleh lah likernya nanti itu dengan frekuensi jadi disesuaikan kemudian disini ada kode referensinya kode referensinya dari mana saja seperti itu proses membuat questionnaire baik itu yang sudah ada ataupun yang kita bangun sendiri nah ini yang saya sebutkan dengan satu bangunan questionnaire jadi satu bangunan questionnaire questionnaire itu ada namanya questionnaire questionnaire apa gitu kemudian biasanya untuk questionnaire itu ya kita ada ini apa ya bangun rapor dulu ya dengan responden kita gitu questionnaire ini siapa yang menelitinya kemudian dia untuk menilai apa kemudian kita harus janjikan juga kepada responden kita bahwa untuk mengisi questionnaire ini gak lama loh gitu berapa menit gitu kalau sekarang kan questionnairenya bentuknya online pakai g-form atau j-form atau yang lainnya gitu biasanya kita uji coba dulu kita mengisinya itu berapa lama jadi kita punya estimasi waktu gitu kalau misalnya waktunya 2 menit 3 menit itu yang kita sampaikan pengisian questionnaire ini memakan waktu 2-3 menit karena yang namanya responden itu kan dia harus memberikan kerelaan kerelaan waktunya dalam mengisi kerelaan pikirannya dalam membaca pertanyaan atau pernyataan di questionnaire kita kayaknya harus kita sampaikan kalau dia bersedia silahkan lanjutkan dan kita juga harus sampaikan bahwa kalau untuk penelitian bahwa datanya itu milik si peneliti dan tidak dipublikasikan datanya jadi kalau misalnya ini kita memeliti status mental misalnya ternyata dia ada indikasi mau bunuh diri apa itu gak kita publikasikan oh si ini nama ini dia terindikasi bukan seperti itu memang tujuannya adalah untuk penelitian walaupun kita publikasikan anonim jadi kita kode saja gak boleh kita publikasikan identitasnya walaupun disini kan kita minta identitasnya pendidikannya berapa alamatnya berapa itu kita minta tapi tidak untuk dipublikasikan nah ini pernyataan pertanyaan sesuai dengan kita mau meneliti apa misalnya ini ada pernyataan dia pakai lekernya sangat setuju sampai sangat tidak setuju gitu nah ini ada lagi untuk lempar observasi sama halnya yang prosesnya tadi ya pernyataan-pernyataan apa yang mau kita observasi itu variabelnya harus jelas variabelnya harus jelas jadi kalau ada dia mau buat saya mau ke lapangan mau observasi dulu apanya mode observasi ini jelas jadi kalaupun gak ada instrumennya dia bikin instrumen sendiri untuk observasi ini boleh tidak boleh boleh tapi prosesnya seperti tadi sampai dapat item variable ini kemudian tentukan scoring ini apa makna nilai 5 ini apa sih nah disini penjelasannya makna nilai 5 itu seperti ini makna nilai 4 itu seperti ini jadi harus jelas apa yang diobservasi eh kok hilang sebentar sepertinya di slide berikutnya ini ini kalau sudah ini ini kalau menggunakan questionnaire yang telah ada tadi ya dalam bahasa inggris contohnya kalau contohnya dalam bahasa inggris pertama izin dulu ya sebelum masuk ke tahap pertama ini sebelum mulai tahapan ini kita izin dulu sama si pemilik questionnaire aslinya boleh gak saya translasi versi Indonesia kalau sudah dapat izin berarti prosesnya kita translasi dulu semua item pertanyaan atau pernyataan questionnaire tersebut ke dalam bahasa Indonesia kemudian ada tadi cultural adjustment tadi penyesuaian budaya jadi kita sesuaikan penyesuaian budaya karena ada beberapa mungkin itu di luar ditanyakan itu suatu hal yang biasa tapi di kita di sini mungkin itu suatu yang sensitif kalau kita tanyakan di responden kita setelah kita transaksi langsung kita sebarkan questionnairenya bisa saja tidak ada yang menjawab karena iya apaan sih ini ditanyakan ini kan gak lazim yang ditanyakan di sini nah makanya kita perlu ada penyesuaian budaya dulu bagaimana caranya setelah kita translasi kita uji dulu keterbacaannya misalnya kita pilih lima orang saja pertama pilih lima orang saja untuk membaca questionnaire kita tadi menurut dia maknanya karena kalau kita translasi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu kan kaku-kaku lain ya gitu ya kurang enak sebenarnya dibaca awalnya jadi bisa buktikan sendiri gitu carilah questionnaire dalam bahasa Inggris kemudian coba deh translate gitu itu akan kaku sekali makanya perlu ada proses-prosesnya sehingga itu enak gitu dibaca oleh kita yang biasa menggunakan bahasa Indonesia jadi pertama jadi pertama uji keterbacaan pilih lima orang dulu pilih lima orang pertama kemudian minta mereka untuk membacanya kasih mereka waktu jangan buru-buru juga ya kira-kira pernyataan pernyataan yang di semua questionnaire tersebut dia paham gak maknanya atau ada gak paham gak maknanya minta pendapatnya kemudian setelah itu ada gak yang pernyataan itu yang gak bisa kita tanyakan kalau misalnya di Indonesia ada gak gantinya kira-kira lebih cocok diganti apa bahasanya itu kita tanyakan itu lima orang pertama saja dulu kemudian setelah mendapatkan masukan dari lima orang pertama tadi kita perbaiki questionnairenya kita perbaiki sesuai dengan masukan uji keterbacaan pertama tadi berarti kita udah dapat yang baru lagi kemudian hasil uji keterbacaan pertama tadi kita lakukan uji keterbacaan kedua uji keterbacaan kedua ini kita ujikan ke siapa kita ujikan dari lima orang tadi boleh kita pilih kelima-limanya atau tiga orang saja cukup nah tiga sampai lima orang tadi kita minta lagi dia membaca hasil masukan dari lima orang pertama tadi kan masukannya itu banyak yang bisa beda-beda tiap orang tadi kemudian kita simpulkan apa sih masukannya kita bangun jadi questionnaire yang sudah diperbaiki tadi kemudian kita lemparkan lagi ke mereka boleh kelima-limanya boleh tiga dari lima tadi kemudian kita minta lagi mereka untuk bacanya sudah paham atau belum atau ada lagi nggak yang perlu kita perbaiki di questionnairenya hasil translasi tadi kalau misalnya sudah paham apa yang perlu kita lakukan kita back translasi tapi kalau belum paham atau ada masukan kita perbaiki lagi sesuai dengan masukan apakah kita ujikan lagi ke uji keterbacaan ketiga nanti dulu karena biasanya sudah jenuh itu karena kan orangnya orang yang sama kita minta untuk membacanya artinya setelah uji keterbacaan kedua kalau misalnya ada masukan kita perbaiki setelah itu kan kita mendapatkan questionnaire yang sudah diperbaiki dalam dua tahap setelah dua tahap ini dari uji keterbacaan satu dan uji keterbacaan dua kita terjemahkan kembali yang dari dalam bahasa Indonesia tadi ke bahasa Inggris berarti kita dapat questionnaire dalam bahasa Inggris kemudian kita minta native speaker untuk menilai dan membandingkan questionnaire asli dengan questionnaire back translasi yang hasil uji keterbacaan dua kali kemudian ditranslasi lagi ke bahasa Inggris kita minta dia untuk membandingkan apakah makna item-item pertanyaan itu yang ditanyakan itu sama atau tidak kalau misalnya tidak sama kita minta masukkan dari native speaker tadi harusnya seperti apa bahasanya nah setelah proses ini terjadi misalnya sudah sama kata native speaker ini sama maksudnya seperti ini baru kita translasi lagi ke bahasa Indonesia jadi ada bahasa Indonesia yang kedua hasil dari masukan native speaker ini berarti kita sudah memiliki questionnaire versi Indonesia sudah sudah boleh kita gunakan untuk penelitian belum kita harus uji pilot trial dulu sini kita pilot trial dulu kita lihat dulu validitas dan realibilitasnya untuk menguji validitas dan realibilitas untuk pilot trial versi Indonesia ini minimal kita harus meminta atau mencari responden untuk mengisi questionnaire ini yang versi Indonesia ini 30 orang kalau dalam beberapa penelitian itu 25 sampai 30 lah kita terserah mau pilih yang mana jadi 30 orang lah misalnya kita pilih kita minta mereka mengisinya kemudian kita kumpulkan datanya setelah itu kita nilai validitas dan realibilitas untuk menilai validitas kita bisa menggunakan R-tabel dan R-hitung itu bisa dengan SPSS kemudian kita bandingkan dengan R-tabel harusnya nilainya itu harus besar dari R-tabel kalau nilainya kecil berarti itu gak valid gak bisa digunakan untuk alat penelitian kita untuk item pertanyaan jadi penilainya itu per item pertanyaan atau pernyataan misalnya di questionnaire itu ada 20 pernyataan itu dinilai masing-masingnya dinilai masing-masing pernyataan tersebut misalnya pernyataan satu nilai R-hitungnya 0,3 R-tabelnya 0,29 oh lebih besar berarti dia valid begitu juga sebaliknya kalau lebih kecil berarti dia gak valid berarti harus kita ulang kembali prosesnya apakah dalam proses translasi tadikah yang keliru sehingga tidak dimengerti oleh responden kita sehingga diminisinya salah jadi atau tidak sesuai dengan apa tidak sesuai dengan harapan kita gitu pengisiannya itu bisa kita lihat lagi item tersebut itu untuk questionnaire kalau misalnya validitas semua itemnya valid gitu ya ada 20 pernyataan untuk questionnaire ini yang versi indonesianya 20 pernyataan ini valid nilainya lebih besar dari R-tabel berarti bisa kita gunakan semua item pernyataannya tapi kita tambahkan lagi uji rehabilitas uji rehabilitas itu rehabilitas itu artinya adek-adek pernah lihat apa ya untuk memanah itu kan ada ada apa namanya untuk memanah itu kan ada tujuannya itu kan ada lingkaran-lingkaran kalau lingkarannya satu kita memanah yang tepat sasaran berarti kan nilainya bagus ya 10 9 gitu ya tapi kita panah pertama nilainya satu berikutnya 5 9 kita bisa menilai gak orang yang memanah ini udah bisa memanah atau belum atau yang 9 tadi kebetulan aja dia bisa gitu satu melenceng kesana satunya bisa lah tapi satu di angka satu kan dia ada urutannya ya ada lingkaran-lingkaran gitu di lingkaran apa terluar itu satu dua sampai yang tepat sasaran itu di tengah itu nilainya 10 kan gitu kalau memanahkan ya kalau misalnya dia memanah pertama kena satu berikutnya kena tiga berikutnya gak kena berikutnya kena enam gitu berikutnya kena sepuluh kita bisa bilang dia ahli gak sih memanah gitu dibandingkan ada orang yang memanah satu dapat sembilan satu dapat sepuluh satu sembilan lagi dalam lima kali percobaan dia selalu antara itu bisa kita bilang gak yang orang kedua tadi ahli nah seperti itu realabilitas siapapun yang akan menilainya dia akan menilai hal yang sama alat instrumen penelitian itu harus seperti itu mau adek-adek yang menilai atau temannya tapi dia persepsinya itu akan sama itu yang disebut dengan realabil makanya untuk instrumen penelitian questionnaire hasil realabilitas ini harus lebih dari 0,7 kalau hasilnya 0,5 nah kita ragu nih berikutnya bisa bagus gak ya hasilnya emang benar bisa digunakan gak sih alat ini untuk penelitian gitu makanya validitasnya semua itemnya harus lebih dari R tabel uji realabilitasnya harus lebih dari 0,7 baru boleh digunakan sebagai penelitian nah seperti itu urutannya kalau misalnya questionernya itu belum ada artinya dibangun dong dari awal tahapannya seperti tadi uji konseptual definisi variable dapat indikatornya dapat pertanyaannya item pertanyaannya apa gitu ya gak dapat nih item pertanyaannya udah dapat pertanyaannya udah jadi nih questionernya gitu udah dapat juga likernya apa gitu mau frekuensi kah mau mau persetujuan kah gitu ya udah dapat udah bisa nih digunakan udah ketentukan juga total skor ini berapa gitu total skornya berapa kalau misalnya likernya 5 hitungnya 1, 2, 3, 4, 5 jumlah pertanyaan questionernya kita ada 20 kan total skor nanti 100 gitu panjang kelas ini nanti kita kategoriannya seperti apa misalnya kalau kategorinya misalnya kita buat rendah sedang tinggi gitu kan ada 3 kelas dari 100 ini pembagiannya seperti apa nanti kita bagi panjang kelas ini jadilah dia misalnya dari skor kalau misalnya skor terendah kalau misalnya likernya 5 jumlah pertanyaan 20 kan skor terendah 20 skor tertinggi kan 100 tuh jadinya pahamnya seperti itu ya skor tertingginya misalnya seperti ini saya lihat equationernya nah ini misalnya ini pertanyaannya ada 6 contohnya sangat setuju kita kasih nilai 5 setuju 4 lagu-lagu 3 tidak setuju 2 sangat tidak setuju 1 berarti kan skor terendah kalau dia milih sangat tidak setuju semua kan ini dari 6 ini kan berarti nilai terendah 6 ya kalau ini kan ada 5 nilai tertinggi ini 5 misalnya sangat setuju semua dia jawab berarti kan nilai tertingginya 5 kali 6 30 nah gitu ya ini akan kita bagi jadi panjang kelasnya kita kategorikan misalnya rendah sedang rendah sedang tinggi gitu dari 30 ini berapa pembagiannya ada 3 pembagian misalnya 0 sampai 10 itu rendah 11 sampai 20 itu sedang 21 sampai 30 tinggi nah seperti itu panjang kelas dan pengkategoriannya kita kan ya netapkan ya panjang kelas kita menetapkan kategorinya kita yang netapkan tetapkan dulu kategorinya baru kita tahu panjang kelasnya berapa ya sesuai dengan ini tadi kalau misalnya pilihan jawabannya 7 misalnya apa ya sampai 7 itu frekuensi dan frekuensi bisa nggak ya bisa mungkin yang mana 7 tadi misalnya yang mana 7 ini 7 sangat priority priority tinggi priority sedang netral ya kadang priority priority rendah tidak prioritas ini kan 7 nih kalau pertanyaan ini jadi 7 pertanyaannya ada 6 berarti kan nilai terendah 7 nilai tertinggi 42 nanti kategorinya berapa kategorinya kita bagi jadi 3 berarti berapa 2 bagi 3 berapa jadi sesuai panjang kelasnya sesuai dengan itu nah eh mana dia nah setelah kita tentukan ini kan kita uji kembali ke kita uji dulu validitas di palette trial nya uji validitasnya sama halnya dengan questionnaire yang versi bahasa inggris ke bahasa indonesia tadi kita nilai juga R hitung membandingkan R hitung dengan R tabel nya harus lebih besar kalau misalnya lebih tinggi berarti semua item pertanyaannya valid kalau misalnya tidak valid berarti memang item pertanyaan itu harus kita keluarkan atau kita ganti dengan pertanyaan yang baru atau pernyataan yang baru untuk syarat realibilitasnya sama kronba alfalnya harus lebih dari 7 kalau tidak lebih dari 7 berarti instrumen itu bisa saja tidak boleh digunakan karena tidak reliable karena dia menilai tepat karena dia menilai tidak tepat berarti kan belum boleh digunakan untuk item pertanyaan yang nilai nilainya kecil dari R tabel itu harus kita ganti kalau kita ganti berarti kita ulang lagi prosesnya kemudian untuk realibilitas pertanyaan yang dibuat itu jangan kurang dari 10 sebaiknya 15 sampai 20 kenapa karena makin sedikit pertanyaan tersebut karena kan kita untuk pilot trial kita cuma perlu 25 sampai 30 orang kalau misalnya pertanyaan kita sedikit 8 misalnya contohnya kecil dari 10 yang menilainya juga baru menilai questionnaire kita realibilitas kita rendah biasanya atau item pertanyaannya itu kecil-kecil dari R tabel ini apakah pertanyaan kita yang salah atau seperti apa kalau membangun pertanyaan tadi kan panjang juga prosesnya kita baca dulu kita cari variabelnya dulu kita bentuk item pertanyaannya dulu enggak serta merta muncul saja kan pertanyaannya jadi jangan sampai pertanyaan yang questionnaire yang kita buat itu pertanyaannya kurang dari 10 10 sampai 15 atau 20 itu cukup bagus untuk validitas dan realibilitasnya nah ini nilai validitasnya harus lebih tinggi dari nilai R tabelnya kalau lebih rendah harus diuji diganti kemudian uji lagi validitasnya kombo afanya harus lebih dari 0,7 kalau misalnya sudah lebih sudah mencukupi syarat-syarat di atas baru kita bisa lanjutkan ke penelitiannya bisa kita ujikan ke lebih sesuai dengan jumlah sampel kita jumlah sampel kan kalau untuk penelitian ini enggak mungkin 30 harusnya lebih kalau untuk pilot trial tadi untuk menguji instrumennya itu bisa minimal 25 sampai 30 setelah itu uji kembali lagi hasilnya seperti apa sesuai dengan perkategorian tadi oke demikian saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum